Intro Kerupuk lembang atau biasa disebut dengan kerupuk uyel merupakan kerupuk putih dengan rasa gurih renyah yang berbentuk keriting Kerupuk ini kerap menjadi teman makan saat menyantap berbagai makanan Salah satu rekomendasi kerupuk lembang yaitu kerupuk lembang dari hasil produksi salah satu warga Tuban yang berada di Desa Panyuran, Kecamatan Malang, Kabupaten Tuban Rasiman, 60 tahun, selaku pemilik usaha kerupuk lembang mengatakan bahwa usahanya sudah berjalan selama 30 tahun Pria 60 tahun tersebut menceritakan awal usaha tersebut berawal dari warisan ibunya yang saat ini dilanjutkan olehnya Menurut Rasiman, ia mengaku bahwa untuk setiap harinya Mampu memproduksi hingga 4 kuintal kerupuk per hari dengan dibantu sebanyak 14 pekerja Di sisi lain, melihat cuaca yang cukup terik, hal ini menjadi berkah bagi para produksi kerupuk Pasalnya, jika musim tak menentu, produsen kerupuk ini membutuhkan 15 gas tabung untuk mengeringkan kerupuk menggunakan oven setiap harinya Akan tetapi, jika cuaca cukup cerah, kini ia cukup menjemurnya di bawah sinar matahari saja Satu hari, kalau di musim kemarau ini bisa dikeradai, nanti kalau di garang bisa digoreng Kalau tidak, musim kemarau, satu hari hujan, ya diopen, Pak Kalau ini musim hujan, dua hari, baru-baru tidak digoreng Tapi satu hari itu habis 15 tabung Untuk harga satuan kerupuk lembang sendiri tergolong cukup ramah di kantong Yaitu dengan satu biji kerupuk seharga Rp 170 saja Karena rasanya yang enak, kerupuk lembang ini biasanya dijual di seluruh wilayah Tuban Seperti Tambak Boyo, Kerek, Rengel, dan sekitarnya Selain di Tuban, kerupuk lembang ini juga sudah merambah di kota Lamongan Rumah produksi kerupuk lembang di desa Panyuran tersebut Kini mempunyai beberapa pelanggan dari para pedagang yang menjajahkan kerupuk lembang dari rumah produksi tersebut Hingga kini, Rasiman tinggal melayani para pelanggan yang membeli kerupuk dari rumah produksinya Kendala yang biasa dihadapi yaitu melambungnya harga bahan baku seperti tepung dan minyak Meskipun demikian, Rasiman tetap menjual kerupuk dengan harga yang sama Dari Tuban, Nurqurani Mulya Liputan Blok Tuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!